Apa sih makna hidup kita di dunia ini? Sering gak sih pertanyaan kayak gitu lewat di pikiran lo? Dan kayaknya sih banyak ya. Mungkin banyak dari lo nih yang dinonton ini juga nanyain hal yang sama. Sebenernya kenapa sih kita ada di dunia ini? Apa sih tujuannya? Apa sih maknanya? Dan terus kalau kita udah tau, emang apa sih yang perlu kita lakuin? Well, buat lo yang sekarang pikirannya penuh sama hal itu, tenang aja, lo ada di video yang keempat. Di video kali ini gue bakal ngejelasin dari sudut pandang filsafat ya, dibantu dari salah satu serial yang bentar lagi mau tutup buku Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Khususnya di dua karakter utama, Eren dan Armin. Nah video ini bakal nyinggung beberapa spoilers dari komiknya, jadi gue kasih tau aja disini kali ya. Tapi ya gak apa-apa, lo bisa nonton aja ya. Dan gue yakin satu video sebelum tidur ini, lo bisa dapet banyak ilmunya sih. So, stay tune, oke? Pertama-tama gue coba jelasin dulu soal dua karakter utama di serial ini, Eren dan Armin. Mereka berdua tuh sahabatan dan udah sering banget main dari pas mereka kecil di kampungnya, ya di Sigashina bareng sama Mikasa. Mereka berdua itu sebenernya punya kesamaan asal-usul. Sama-sama besar di, ya, Sigashina, tumbuhnya juga gak jauh beda. Eren dan Armin juga termasuk ke anak-anak yang susah buat bergaul. Jadi biasanya jadi target bully lah sama anak-anak yang lain. Mereka juga sama-sama mengalami kejadian traumatis pas si kolosal Titan itu ngancurin tembok Sigashina dan tembok Maria. Walaupun sebenernya Eren tuh lebih parah sih karena dia ngeliat sendiri ibunya dimakan sama Titan. Sementara dia gak bisa ngapa-ngapain. Eren dan Armin juga sama-sama masuk tentara dan sama-sama ngalamin bertarung langsung sama Titan pas ada invasi, di Tross. Mereka juga bahkan sama-sama dikejar female Titan pas mereka jadi tentara di bawah survey corps. Intinya mereka banyak mengalami, ya, pengalaman-pengalaman buruk yang serupa meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda. Tapi meskipun mereka mengalami pengalaman yang serupa, akhirnya, ya, bagaimana mereka memaknai pengalaman itu sebenernya beda jauh. Eren milih jalur yang membuat dia banyak menghancurkan dan membunuh demi liberty, demi kebebasan, gitu. Pas Eren sadar kalau orang-orang Eldian atau sebutan buat kaum manusia yang jadi mayoritas tinggalnya itu ternyata dibenci, bahkan didiskriminasi oleh seluruh umat manusia di luar sana, Eren memutuskan buat menghancurkan umat manusia yang ada di luar tembok. Dimulai dari pas dia memimpin proses invasi Liberio, sampai momen di mana dia memutuskan buat mengaktivasi rumbling biar para colosal Titan itu yang ada di balik tembok ngehancurin dunia di luar tembok. Sementara itu, Armin, ya, masih berusaha buat milih jalur damai, dan bahkan menghentikan, ya, yang dilakukan oleh Eren. Dia berkali-kali berpendapat kalau sebenernya, perdamaian antara kaum Eldian dan umat manusia lainnya itu bisa banget dicapai kalau dua-duanya duduk dan ngobrol baik-baik, gitu. Salah satu momen kesukaan gue adalah pas Armin bilang kalau dia ngeliat hidup dia tuh worth living atau berharga buat tetap ada dari momen-momen kecil yang dia alamin. Kayak misalnya, ya, sesimpel pergi ke pasar, baca buku, gitu ya, deket jendela pas lagi hujan, sampai dia lari kejar-kejaran sama Eren dan Mikasa ke atas bukit. Jadi, ya, hidup itu buat dia adalah momen-momen kecilnya, gitu. Kok bisa sih, gitu, berbeda kayak gitu? Padahal mereka kan sebenernya punya banyak pengalaman yang serupa. Sama-sama mengalami banyak tragedi traumatis. Tapi pilihan dan gimana mereka memaknainya itu kok beda banget sih. Nah, disini gue bakal jelasin dari sudut pandang aliran filosofi eksistensialis, ya. Tepatnya dari John Paul Sartre. Dibacanya terserah, lu mau bacanya Sartre, lu mau bacanya apa, tapi intinya ini, ya. Nah, karena kita bahas soal aliran filosofi tertentu, kita kayaknya nggak bakal bahas dari sudut pandang moral atau kepribadian. Karena itu juga bakal jadi pembahasan yang beda. Nah, sebelum bahas soal filosofinya, kita kenalan dulu sama filosofnya, ya. Sartre. Sartre itu lahir di Paris tahun 1905 dan dikenal sebagai salah satu sosok penting di balik filosofi eksistensialis. Ya, fenomenologi dan juga aliran filsafat Perancis di abad 20. Di bukunya, Existentialism is Humanism, Sartre itu ngejelasin ide yang jadi salah satu definisi filosofi eksistensialis. Itu artinya adalah existence precedes essence. Atau simpelnya, orang lahir dulu, baru nyari maknanya. Jadi eksistensi dulu, baru habis itu esensi. Ya, existence precedes essence. Nah, konsep eksistensialisme Sartre ini itu bilang, manusia itu pertama kali ada dulu ya, lalu mereka bertemu dengan diri mereka, terus akhirnya mereka ya hidup gitu ya, dan terakhir mereka baru memaknai diri mereka. Bahasanya berat banget, tapi simpelnya sih gini, pertanyaan tentang makna itu semuanya dimulai dari manusia yang udah ada. Ketika mereka ngerasain perasaan gak nyaman, krisis gitu ya, quad life crisis, mid life crisis, dan mereka bahkan ngerasa absurd gitu, hidup di dunia ini. Kayak gak penting gitu. Biasanya juga diikuti sama perasaan cemas, perasaan teralienasi atau terasing, dan emosi yang cenderung negatif yang dirasain. Nah, karena manusia ngerasain ini, manusia itu berusaha buat nyari cara. Gimana caranya, supaya perasaan-perasaan negatif itu bisa dikurangin. Nah, salah satunya adalah dengan memaknai pengalaman dan penderitaan yang mereka lalui. Kayak contoh Eren dan Armin tadi. Di awal-awal serial, Eren bilang dia tuh mau ngebasmi seluruh Titan di dunia ini karena dia memaknai kematian ibunya sebagai sesuatu yang jadi penderitaan. Ini yang juga ngedorong dia buat daftar jadi, ya prajurit gitu kan, yang pada akhirnya daftar di Survey Corps. Sementara itu, salah satu alasan terbesarnya Armin untuk mau gabung jadi tentara dan Survey Corps karena dia mau ngeliat sebuah tempat yang namanya laut. Ini suatu hal yang dia peroleh pas baca buku-buku peninggalan orang tuanya yang ngomongin soal dunia di luar tembok, yang gak pernah dia liat dan Armin pengen ngeliat hal itu. Nah, mulai keliatan kan ya di mana filosofi eksistensialis ini bisa masuk. Jadi walaupun orang bisa aja datang dari tempat yang sama ataupun punya pengalaman yang sama dan penderitaan yang serupa, gimana mereka memaknainya itu bisa jadi beda. Tergantung gimana cara mereka juga untuk memandang pengalaman dan penderitaan itu. Penjelasan tadi juga ngasih tau kalau sebenarnya filosofi eksistensialis ini terutama yang dibilang oleh Sartre ya, ini sifatnya individual banget, subjektif banget gitu, atau tergantung gimana orang itu sendiri memaknai apa yang mereka lalui biar jadi essence tadi. Jadi eksistensi orang mungkin sama, tapi abis itu barulah muncul esensinya gitu. Kita juga bisa ngambil kesimpulan kalau di filosofi eksistensialis ini, seseorang tuh jadi punya kebebasan gitu buat milih gimana caranya mereka mau memaknai seluruh pengalaman dan penderitaannya, dan gimana mereka mau berperilaku setelahnya. Tapi ya dengan ketentuan, ya memang bakal ada konsekuensi yang bakal kita mban gitu. Atau kita jalani ketika kita punya kebebasan itu. Ya kalau di culture-nya 1%, kita bilangnya freedom and responsibility sih, gitu. Jadi kasar ya, sebenarnya, baik Eren dan Armin itu sebenarnya udah mengikuti proses pemaknaan hidup menurut Sartre. Tapi di antara Eren dan Armin, cuma Armin sih yang mengemban konsekuensi dari pemaknaan hidup yang dia jalanin. Kalau kita fokus waktu Eren aktifasi rumbling, sebenarnya di saat bersamaan, dia juga lagi ngambil kebebasan orang lain buat hidup. Makanya kalau kita ngomongin free will atau kebebasan, Sartre itu bilang kalau manusia tuh dikutuk. Buat bebas. Karena pada dasarnya selama ada orang lain, kebebasan kita itu terbatas, gitu. Dan kebebasan kita juga, ya sebenarnya bikin kita jadi bingung, bikin kita harus mengalami berbagai macam konsekuensi kebingungan, gitu. Krisis-krisis, gitu ya. Makanya penting buat kita sebenarnya untuk bisa tanggung jawab sama seluruh pilihan dari proses pemaknaan yang kita ambil. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya bisa lo ambil dari video ini? Well, pertama, pastinya, kalau menurut filosofi eksistensialis, pengalaman kita dan diri kita lah yang bergerak buat memaknai hidup kita. Bukan orang atau pihak lain. Jadi subjektif banget. Individual banget, gitu. Kalau kata Sartre juga, di dunia ini itu nggak ada pilihan hidup yang bener-bener bener atau beneran salah, gitu. Karena sebenarnya pilihan yang kita ambil itulah pilihan terbaik. Karena ya kita tahu yang terbaik, gitu. Dan itu kita bebas sebenarnya. Mau milih jadi apa di dunia ini, asal ya bisa ada pertanggung jawabannya. Yang kedua, kalau saat ini lo lagi mengalami masalah nih soal apa makna hidup lo, menurut eksistensialisme, sebenarnya lo udah ada di jalan menuju pemaknaannya. Tinggal dipelajari dan dipahami aja. Nah, kalau lo bingung, lo bisa ngobrolin soal masalah ini, penderitaan, atau masalah hidup ini ke siapa, saran gue, lo ngobrol aja ke mentornya 1%. Mentor 1% itu bisa ngebantu lo untuk paham apa sih masalah dan juga penderitaan yang lo alami. Dan bisa ngebimbing lo juga buat belajar gimana caranya supaya bisa pelan-pelan paham dengan cara yang lo banget juga gitu. Kalau lo memang tertarik buat nyoba, ya silahkan buat klik linknya di description box dan lo masukin kode promonya, oke? Akhir kata, kita memang bahas cukup banyak ya, tapi menurut gue Attack on Titan ini sebenarnya memang enak banget dipakai buat contoh kalau ngomongin filosofi eksistensialis. Jadi semoga lo bisa belajar juga dan kalau misalnya lo butuh bantuan, silahkan lo ikut mentoring aja sih. Gue sebagai mentor akan menunggu lo untuk lo konsultasi tentang ya masalah hidup sih. Karena basically kita di sini buat ngajarin lewat YouTube dan buat ngebantu juga sebagai mentor maupun dengan layanan kita yang lain kayak webinar, kelas online, dan sebagainya tentang hal-hal penting dalam hidup yang mungkin gak pernah diajarin di sekolah ataupun di rumah. Pertanyaan terakhir, kalau dari lo sendiri, apa aja sih yang udah lo pelajari dari Attack on Titan? Lo bisa coba tulis ya di komen dan akhir kata, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks. sub indo by broth3rmax selamat menikmati